Intro Ekspresi kesedihan terpancar di wajah megabintang Portugal Cristiano Ronaldo Hal itu setelah lengsirnya tim nasional Portugal dari pegelaran Akbar Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar Seperti diketahui Portugal harus takluk dari tim nasional Maroko Dengan skor 1-0 melalui gol berkelas dari Yosef Enesri pada menit ke-42 Gol dari pemain nomor punggung 19 Maroko ini kemudian viral di media sosial Bagaimana tidak setelah mirip dengan ciri khas gol sundulan Ronaldo Dia terlebih dahulu melakukan lompatan yang tingginya diperkirakan mencapai 2,78 meter Lompatan itu berarti lebih tinggi dari rekor lompatan yang telah dibukukan Cristiano Ronaldo Kala masih berseragam Juventus Saat itu Ronaldo mencatatkan tinggi lompatan yang mencapai 2,56 meter saat mencetak gol ke Gawang Samdoria Berkat gol Maroko itu bukan hanya satu stadion yang berkemuru Media sosial juga ramai dengan pujian pada Yosef Enesri Bahkan Cristiano Ronaldo sendiri yang berada di bangku cadangan Tersorot kamera memasang wajah kagum pada lompatan tinggi itu Ejekan fan Maroko pada Ronaldo Supporter Maroko tidak bisa menahan luapan kegembiraannya setelah Maroko membuat timnas Portugal tereliminasi Momen kesedihan Ronaldo ini justru dijadikan bahan ledekan oleh supporter Maroko Beredar video supporter Maroko di media yang menanyakan keberadaan Ronaldo saat ditumbangkan timnas Maroko Ronaldo dimana kamu dimana ya Ejek supporter Maroko untuk Ronaldo Momen ini seakan meniru supporter Arab Saudi saat menumbangkan Argentina Mereka juga menanyakan keberadaan Lionel Messi Ronaldo mulai buka suara Setelah menangis sesenggukan meratapi kegagalannya merengku tropi piala dunia Akhirnya Ronaldo mengumbar unek-unek hati di postingan Instagramnya Peraih lima balon dior itu mengaku sangat kecewa Karena tidak bisa menyempurnakan karirnya dengan tropi piala dunia Seperti diketahui diantara deretan tropi bergensinya Cuma tropi piala dunia saja yang belum diraih oleh Cristiano Ronaldo Memenangkan piala dunia untuk Portugal adalah impian terbesar dan paling ambisius dalam karir saya Untungnya saya memenangkan banyak gelar berdimensi internasional termasuk Portugal Tetapi menempatkan nama negara kita di kaki tertinggi di dunia adalah impian terbesar saya Buka Ronaldo Saya berjuang untuk itu Saya berjuang keras untuk mimpi saya mencetak gol di piala dunia selama 16 tahun Selalu bersama pemain hebat dan didukung oleh jutaan orang Portugis Saya memberikan segalanya Tinggalkan semuanya di lapangan Saya tidak pernah memalingkan wajah saya ke pertarungan Dan saya tidak pernah menyerah pada mimpi itu Sedihnya kemarin mimpi itu berakhir Tidak ada gunanya bereaksi terhadap situasi Tambah Ronaldo Yang paling membahagiakan publik Pada postingan itu Ronaldo mengatakan akan terus memperjuangkan piala dunia Dia tidak sedikit pun menyinggung kata-kata pensiun dari timnas Portugal Yang artinya dia akan terus berjuang untuk piala dunia selama timnas Portugal memanggilnya Saya hanya ingin anda semua tahu Bahwa banyak yang telah dikatakan Banyak yang telah ditulis Banyak yang telah dispekulasikan Tetapi dedikasi saya untuk Portugal tidak berubah sedikit pun Saya selalu berjuang untuk tujuan semua Dan saya tidak akan pernah berpaling dari kolega dan negara saya Tambah Cristiano Ronaldo Ungkapan Ronaldo ini pun direspon oleh legenda sepak bola Brazil Pele Dia seakan menguatkan Ronaldo yang saat ini sedang bersedih Terima kasih telah membuat kami tersenyum kawan Balas Pele Pelatih timnas Maroko lawan media barat Banyak yang berkomentar bahwa keberhasilan timnas Maroko melangkah ke semifinal piala dunia Merupakan sebuah keajaiban Namun pelatih mereka Walid Rick Ragui mulai menutup anggapan itu Kemenangan Maroko yang membuat Portugal angkat koper itu Morni karena buah dari kerja keras anak asuhnya Ini bukan keajaiban Media mungkin terutama media-media barat akan menyebut ini sebagai keajaiban Tapi bagi saya ini bukan keajaiban Ini buah kerja keras kami Kata pelatih Maroko Dia juga mengatakan bahwa timnas Maroko Memiliki strategi permainan yang jelas Untuk membungkam lawan-lawannya Betul Portugal banyak menekan kami Tapi sama seperti melawan Semanyol Kami tidak kebobolan di pertandingan ini Ujarnya Ucapan ini jelas bukan isapan jempol belaka Maroko menjadi tim yang sulit untuk dibobol Tercatat sepanjang turnamen ini Maroko hanya satu kali mengalami kebobolan Itu pun dari gol bunuh diri dari pemainnya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya